Intro Badan pusat statistik mulai menerapkan sistem sensus penduduk secara online yang bisa dilakukan secara mandiri melalui handphone Android. Pihak BPS sendiri menghimbau masyarakat bisa berpartisipasi dalam menyukseskan SP 2020 menuju satu data kependudukan Indonesia. Sejak tanggal 15 Februari kemarin, sistem sensus penduduk secara nasional mulai diberlakukan. Sensus penduduk yang dilakukan 10 tahun sekali ini agak berbeda dengan tahun 2010 silam. Pasalnya tidak dilakukan secara manual, tetapi sudah bisa dilakukan berbasis online atau dengan mandiri melalui handphone Android atau komputer dengan jaringan internet. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Timur Tengah Utara, Marcelinus Christophorus Koten, menjelaskan jika sensus penduduk tahun 2010 bertujuan mendapatkan jumlah penduduk, komposisi penduduk, distribusi penduduk, dan karakteristik penduduk untuk mendapatkan satu data kependudukan. Marcelinus mengajak masyarakat berpartisipasi untuk melakukan sensus penduduk secara online dengan cara mengakses di handphone Android atau komputer berjaringan internet dengan mengetik sensus.bps.go.id, kemudian mengisi data-data dari kartu keluarga dan mengikuti petunjuk yang ada. Kita berharap bahwa masyarakat bisa berpartisipasi aktif ya, baik yang sensus penduduk online, karena ini dilakukan secara mandiri. Jadi mungkin masyarakat berpikiran bahwa nanti di sensus penduduk online itu petugas BPS akan datang dari rumah ke rumah. Cuma, bukan seperti itu, ini pengisiannya secara mandiri oleh masyarakat. Jadi melalui HP, HP Android. Jadi nanti masyarakat tolong menyiapkan KTP, kartu keluarga, dengan akte nikah. Kalau sudah punya itu, maka dia bisa mengakses di sensus.bps.go.id. Saya sudah mengisi sensus penduduk online secara mendiri. Sekarang saatnya Anda ikut mengambil bagian dalam sensus penduduk online dengan mengisi data diri dan keluarga yang jujur dan benar di laman website sensus.bps.go.id. Mari kita wujudkan satu data kependudukan Indonesia. Meskipun dilakukan secara online, namun Marcelinus menyatakan bahwa masih ada tahap kedua bagi mereka yang belum ter-cover dalam sensus penduduk online sejak tanggal 15 Februari hingga 31 Maret. Menurut Marcelinus, tahap kedua sensus penduduk baru berlangsung pada 1 sampai 31 Juni 2020 dengan cara petugas akan masuk ke luar rumah guna melakukan wawancara langsung mengenai data kependudukan. Dari Timur Tengah Utara, Sefnat Besi, Tim Anyos melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.